Toto Sentosa, Raja Abal-Abal Ternyata punya utang miliaran di bank Toto Santoso orang yang mengaku Raja Kraton Agung sejagat, kini mendekam di tahanan Polda Jawa Tengah karena kasus penipuan Terungkap, Toto yang berKTP Ancol, Jakarta Utara memiliki utang 1,3 miliar rupiah Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Budir di Susianto mengatakan keberadaan utang tersebut diunggapkan ketua RT tempat Toto terdata, yakni RT 12 RW 5 Kelurahan Ancol, Pademangan Ketua RT bernama Manaf kata dia pernah diminta tolong oleh Toto yang ingin pindah alamat ke daerah Cawang, Jakarta Timur Namun demikian permintaan tersebut ditolak oleh Bapak Manaf karena yang bersangkutan memiliki permasalahan utang dari bank sebanyak 1,3 miliar yang sudah ditagih ke rumah Bapak Manaf Ujar Budi dalam keterangan tertulisnya pihak bank menagih ke Manaf karena Toto meminjam surat tanah ruko miliknya ruko milik Manaf yang dijaminkan oleh Toto berada di daerah Angke Tambora, Jakarta Barat kini kasus utang tersebut diselidiki oleh Polras Jakarta Utara Toto membuat gaduh masyarakat usai membuat keratuan agung sejagat dia mendirikan kerjaan itu bersama rekannya Fani Amin Nadia yang diklaim sebagai permasuri keratuan agung sejagat akad tetapi dari hasil penelidikan Polda Jateng menyatakan kerjaan itu fiktif Toto dan Fani pun ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan Kapolda Jateng Irjen Riko Amelza dan Nil mengatakan untuk meyakinkan 400 orang berikut Toto mengaku mendapatkan wangsit dari leluhur mendirikan pusat kerajaan Mataram di Purworejo Toto bahkan membuat dokumen mencatut perserikatan bangsa-bangsa sehingga ada beberapa warga yang terpengaruh yakni bahwa yang bersangkutan Toto Kredibel menjadi seorang raja ujar Riko di Mapolda Jateng pada Rabu 15 Januari 2020 kalau menurut kamu gimana geng silahkan tulis di kolom komentar ya